Sektor finance dari bulan Oktober kemarin ini udah naik 26% Persis kan seperti yang saya bilang tadi, kenaikannya mirip kayak IHSG Karena IHSG kita ini digerakin oleh saham-saham big caps di finance terutama Dan juga ini dari November kemarin udah naik 15% Terutama Anda yang pengen investasi, ini bank yang paling Ini bahkan perusahaan yang bisa dibilang paling kuat ya di Indonesia ya Paling solid gitu BCA untuk rentang waktu sekitaran 4 bulan ke depan sampai Pokoknya di tahun 2021, itu upside-nya bisa sampai Rp40.000 Tapi dalam jangka pendek, Rp33.000, Rp450.000 ini jadi satu resisten yang sangat kuat sekali Nah kalau saat ini BCA gimana? Nah saat ini BCA, dia bergerak dalam range Rp33.300 sampai dengan range Rp31.000 Jadi ini dia akan zigzag dulu di sini selama beberapa hari Baru kemudian dia lanjut naik lagi Jadi kemungkinannya nanti di bulan Maret 2021, kuartal 1 itu bisa mencapai angka Rp40.000 Nah maksimal untuk investingnya untuk BCA ini di angka Rp33.000 Ini udah ada semuanya di investing journal table Kita udah bagiin buat teman-teman semuanya Untuk kinerja fundamental nanti saya share juga ya teman-teman ya Ini saham Bank Mandiri Bank Mandiri sekarang secara teknikal di Manli Dia udah kena resisten Rp6.700 MA50 Jadi akan sangat wajar sekali jika ada koreksi jangka pendek Buat investor yang masuk sekarang Jujur kata harganya udah gak murah lagi Maka dari itu tadi saya bilang secara money management Itu udah gak boleh all out untuk saham-saham big caps ini ya Kalau Anda punya sisa, punya sisa dikit Misalkan modal untuk investasi untuk ini misalkan 100 juta Anda punya sisa 10-20 juta gak apa-apa Anda udah beli di bawah-bawah gitu Waktu yang rajin ikutan saya nge-live atau rajin ikutan e-lentret Ini dapat di bawah-bawah sini sekarang mau beli sisanya gak apa-apa Tapi kalau all out udah jangan ya Udah gak boleh Nah perhatikan di sini untuk saham BMRI BMRI ini sendiri Dia dalam jangka pendek akan bergerak dalam range Rp6.300 sampai Rp6.800 Dia akan tiktok-tiktok di situ, zigzag di situ Sebelum kemudian dia akan lanjut ke resisten yang berikutnya Jadi ini target kita Desember masih Rp7.000 ya Jadi gak jauh targetnya karena ini akan sidebase dulu Kemudian BBRI Ini kita sempat dapat di harga termurah di September kemarin Yaitu di angka Rp3.000 ya Di angka Rp3.000, Rp3.010 ini kita dapat Perhatikan teman-teman hati-hati juga untuk BBRI Makanya saya bilang jangan trading Jangan trading BRI BRI ini di angka Rp4.500 Ini resisten sangat kuat sekali Ini resisten yang didapat dari high pada bulan Juli 2019 dan Januari Februari 2020 Jadi BRI dalam jangka pendek ini akan consolidating dulu Range konsolidasinya BRI ini di angka berapa? Kalau BRI dia akan konsolidasi antara Rp4.000 sampai Rp4.400 Range-nya lumayan lebar Rp4.000 sampai Rp4.400 disini Nanti kalau range-nya sudah berubah kita akan infoin lagi Jadi short term teman-teman jangan trading untuk BRI ini Yang terakhir BBNI Meskipun BBNI secara valuasi terbilang paling murah Sekarang BBNI juga dia udah kemarin naiknya di November udah too steep banget Udah mulai agak-agak kemahalan secara harga Teman-teman jangan all out untuk beli ini buat investasi udah agak-agak ketinggian ya Jadi yang baru masuk sekarang baru masuk yang trade kayak seminggu dua minggu ini Dan mau investasi boleh sih tapi angkanya jangan kegedean ya Jadi investasinya udah udah nggak bisa yang banyak-banyak lagi Bahkan ada kemarin yang bilang mau keluarin deposito tambahin modal stop please stop gitu Jadi ada waktunya saya ngegas ajak teman-teman untuk berani Ada waktunya saya ngeramp Ini untuk banking perbandingan untuk bank buku 4 ya Ada BCA, BRI, BNI, dan bank mandiri untuk investasi jangka panjang Jangan keluar dari 4 perbankan ini Jadi kalau untuk investasi, kalau untuk trading justru malah jangan pilih ini gitu Ini untuk investasi jangka panjang Tetap BCA paling kuat nomor 1 Dan yang lainnya kejer-kejeran lah ya Kalau BNI ini yang paling lagar Tapi ini dia udah mulai ada perbaikan secara manajemen CKPNnya juga dinaikin di tahun 2021 nanti juga bakalan bagus Untuk NPL paling kuat BCA Maka dari itu BCA susah turun Sekarang BCA kemarin sempat dikasih turun Konsolidasi ya ini ada zigzag Ini jadi kesempatan buat Anda yang belum dapat buat investing Intinya kalau Anda nanya saya masih boleh nggak sih beli ini buat investing Jawabnya adalah masih boleh Tapi ada tapinya Modalnya udah nggak boleh terlalu agresif Nah ini ada PBBEN untuk BCA Melihat valuasi dari PBV dan juga PER sebenarnya ya Kalau yang ini tadi dilihat dari PERnya Ini udah nggak bisa dibilang murah secara valuasi Karena memang dia sangat premium sekali BNI aja yang paling terdiskon ya Ini BNI yang Ini BMRI, BNI BRI dan BCA Ini udah termasuk agak-agak mahal secara PB Udah di atas average gitu Sedangkan kalau untuk BBNI Ini masih murah ya teman-teman ya Oke Sampai jumpa 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 selamat menikmati